Halo guys selamat datang di channel kreasi art Di video kali ini aku akan bikin lampu hias neon box untuk usaha jualan nih guys Buat kalian yang punya usaha seperti cafe, jualan jus atau semacamnya Recommended banget nih lampu hias kayak gini Tentunya akan membuat daya tarik yang berbeda guys Tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu dan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini Disini aku menggunakan kertas karton Untuk ukurannya 33 cm sama sisi Untuk kertas kartonnya ini aku beli di toko alat tulis seharga 11 ribuan guys Siapin juga kertas karton yang udah dipotong memanjang Lebarnya ini sekitar 8 cm ya guys Ini untuk bagian sisi samping Disini yang pertama aku bikin untuk bagian neon box yang belakang Langsung aja kita rakit Disini aku nempelin kertas kartonnya menggunakan lem G atau lem Korea Untuk yang pertama aku pasangkan kertas karton untuk bagian bawah dan atas Dan sekarang kita tempelin juga untuk bagian yang sisi kanan dan kiri di bagian samping Terlebih dahulu disini aku tambahin sedikit celah untuk bagian samping Agar sinarnya itu lebih keluar Kalau bagian sampingnya udah selesai semua ditempelin Kalian tinggal rapi-rapikan saja guys bagian-bagian yang kurang rapi Seperti ini hasil dari perakitan neon box yang bagian belakang guys Sekarang kita buat untuk bagian depan Disini udah ada logo yang udah aku print Aku menggunakan kertas folio Untuk desain gambarnya kalian bisa ambil contoh di deskripsi guys Untuk logonya ini aku printin di 2 kertas folio Agar ukurannya itu nanti lebih besar Kalian tinggal sambungin aja kertas folionya menjadi satu Kayak gini ya guys untuk sambungan dari hasil kertas folionya Setelah itu kalian tinggal tempelkan ke bagian kertas karton Untuk memotong kertas karton disini aku pakai cutter Langsung aja kalian tinggal potong mengikuti logo gambar Terima kasih telah menonton! Dalam pemotongannya ini kalian harus lebih sabar Karena tekstur kertas karton lebih sulit dari kardus Terima kasih telah menonton! Kalau kertas kartonnya selesai dipotong Kalian tinggal cabutin satu persatu Seperti ini ya guys untuk hasil dari potongan kertas kartonnya Disini di bagian hasil dari pemotongannya itu kurang rapi Jadi kalian harus tambahin lem korea di bagian hasil samping potongannya Setelah itu tinggal rapikan lagi menggunakan cutter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau kalian pengen buat neon box yang dua sisi Kalian bisa bikin lagi Tinggal buat aja potongan logo kayak gini Jadi posisinya itu kanan kirinya ada gambar logonya guys Karena disini neon box yang aku bikin mau ditempelin ke bagian gerobak Jadi aku bikin neon box yang satu sisi Langsung saja kita lanjut ke bagian pewarnaan kertas karton Disini aku menggunakan cet air ya guys Mereknya merek cet agar Untuk warnanya aku menggunakan cet warna hitam Sesuai selera kalian Kalian mau pakai warna putih atau warna apa saja guys Oke disini untuk bagian pewarnaannya sudah kering Setelah itu untuk bagian depan dari logonya Aku tempelin plastik Mika Disini untuk plastik Mika-nya aku menggunakan map Mika Kalian bisa cari di toko alat tulis atau fotokopi guys Untuk posisi plastik Mika kalian tempelin di bagian belakang ya Seperti ini hasil penempelan Plastik Mika untuk bagian depan logo Jangan lupa kalian tempelin juga plastik Mika untuk bagian belakang Terima kasih telah menonton! Ini untuk lampu yang aku gunakan Warnanya warna ungu Kalian bebas mau pakai lampu apa saja juga bisa guys Kalau bagian lampunya sudah selesai dipasangkan Setelah itu tinggal tempelin dari bagian depan dari logo ke bagian belakang neon box Kayak gini ya guys untuk hasil dari pemasangannya Agar warnanya lebih rapi kalian harus warnai lagi Dan rapikan bagian-bagian cat yang kurang rapi Ini untuk pewarnaannya sudah selesai dan sudah kering Ini dia untuk neon boxnya Seperti ini guys Untuk nempelin ke bagian dinding atau ke bagian gerobak Disini aku menggunakan double tape Oke guys ini dia untuk hasil akhir neon box yang aku buat Oh iya guys untuk bentuknya Kalian jangan terlalu berpatokan pada video ini Kalian juga bisa bikin neon box yang berbentuk lingkaran Kita coba dulu ya guys tempelin ke bagian dinding Ini dia neon box logo buat ngehias usaha kalian Sampai disini dulu saja tutorial kali ini Jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman kalian Semoga bermanfaat dan menghibur bagi kalian semuanya Sampai jumpa di video yang akan datang Terima kasih Terima kasih telah menonton!